Intro Acara ini dipersembahkan oleh Ya tiba di segmen terakhir dalam program spesial talk show bersama dengan MBKKBN Kita masih memperbincangkan berbagai hal terkait dengan KB dan juga pembangunan keluarga di Kabupaten Soekarjo Kembali ke pertanyaan yang tadi, untuk keikutsertaan peserta KB Ini masih ada beberapa puluh persen yang belum ikut serta dalam hal ber-KB Ini kalau misalkan akan ikut ber-KB dengan implant dan lain sebagainya Atau bahkan steril dan vasectomy, apakah pelayanan ini gratis atau berbayar atau seperti apa ini Bu Prabowo? Untuk pelayanan KB gratis Mbak Gratis sehingga tidak perlu bayar sepeser pun Kebetulan di tahun ini akan lebih nyaman lagi Soalnya kami ada mobil untuk pengangkut aseptor ya Yang khusus untuk MOP, vasectomy itu kan kita harus ke luar daerah, ke luar suku Harjo Di Soekaranganyar, Klaten, dan di Colomadun Nah itu kita perlu angkutan Alhamdulillah di tahun ini kita sudah merealisasi untuk angkutan penjemput aseptor KB Sehingga nanti akan lebih nyaman lagi Dia tidak perlu bayar untuk transport ke tempat operasinya Operasi untuk MOP maupun MOI Sehingga untuk pelayanannya gratis Berarti seperti sistem jemput bula gitu Langsung mendatangi peserta Kita daftar, kemudian kita misalnya satu kecamatan atau mungkin ada beberapa kecamatan Kan tidak begitu banyak ya Misalnya ada enam atau mungkin lima begitu Nanti kita upayakan diangkut ke Kita antar lah, kita antar ke tempat-tempat yang pelayanan untuk MOP MOP, MOW itu di luar kabupaten Di tiga lokasi pelayanan Ini untuk steril dan fasektomi ya Apakah ini juga gratis atau hanya biaya transportnya saja yang gratis? Gratis, semuanya nanti gratis Kecuali MOP itu malah tambah Ada tambahan dana ya Pak ya Nanti untuk MOP 250 ribu Jadi pelayanan sudah gratis Masih diberikan dana istirahat lah istilahnya Begitu 250 ribu Oke, baik Kemudian sebenarnya kalau untuk MOP dan juga MOW Ini kelebihan daripada kalau misalkan berkabih yang lain seperti apa ini Pak Marianto? Untuk yang MOP, MOW ini Orang lebih sering mengenal dengan istilah kontrasepsi mantap Artinya orang yang berkabih itu sudah benar-benar mantap tidak ingin tambahan lagi Sehingga syaratnya itu minimal anaknya harus dua Minimal syarat anak harus dua atas persetujuan suami istri Kedua-duanya harus menyetujui lewat pengisian namanya inform consent Artinya pada suatu saat nanti terjadi sekalian sesuatu Sudah merupakan kesempatan bersama suami dan istri Ini hal yang kelebihan dari MOP maupun MOW Yang jelas ini sekali berkabih untuk selamanya Si ibu sehat, sejahtera, tanpa efek samping Kemudian bisa tanpa mengingatkan lagi Artinya untuk jangka panjang tinggal memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya Mengurus keluarganya, tidak ingin tambah anak laki Itu paling tidak kelebihan dari MOP MOW Berarti ada syarat khusus tadi Kalau misalkan Pak, anaknya baru satu Ingin menjadi peserta KB yang MOP, MOW Apakah diperbolehkan atau bagaimana Pak? Tidak boleh Harus dua? Harus minimal dua Kalau misalkan tiga boleh karena minimalnya dua ya Pak? Minimal dua pun salah satu anaknya harus sudah tidak banida Artinya kalau dua-duanya masih di bawah lima tahun tetap tidak boleh Kenapa ini Pak? Karena namanya MOW itu kan kota semuanya mantap Mbak Kita menjaga, jangan sampai dikemenari misalnya terjadi segala sesuatu dengan anak-anaknya Ini menuntut kepada petugas atau ingin mengembalikan punya anak laki Padahal ini kan tidak semudah yang kita harapkan Boleh direkanalisasi, boleh dan bisa disambung kembali Tapi untuk jaminan keberhasilan, untuk punya anak laki kan kita tidak bisa menentukan Artinya salah satu anaknya harus sudah tidak banida Itu baru boleh memilih alat, boleh metode kontrasepsi MOP maupun MOW Tapi ada, kalau misalkan rekanalisasi kemungkinan masih bisa tapi tidak kemudian 100% akan bisa ya Pak? Sehingga tadi ada persetujuan seperti itu Iya, imam konsen Baik, kalau berbicara di Kabupaten Sukarjo sendiri banyak sekali berdiri perusahaan-perusahaan besar Di mana karyawannya sampai tidak hanya ribuan bahkan puluhan ribu Salah satunya seritek kalau tidak salah ya di Kabupaten Sukarjo Nah ini bagaimana pengharapan KB di sana ini Pak? Kami telah berupaya melakukan advokasi Ini mempengaruhi kebijakan manajer yang ada di PT Seritek Agar kita bisa masuk lewat program KB Artinya keberadaan program KB ini dari sisi perusahaan juga menguntungkan Dari sisi karyawan juga menguntungkan Selama inilah kami coba, ternyata mereka juga welcome Mereka juga menyampaikan selamat datang kepada kita Memberikan ruang kepada kita ulasan kegiatan itu Setiap dua bulan sekali kami diberi kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada para karyawannya Sudah disediakan ruang yang begitu bagus, karyawannya dikumpulkan, diberikan hidangan oleh mereka Kita tinggal menyajikan materi Kemudian setiap enam bulan sekali secara periodik kita laksanakan pelajaran KB serentak bagi karyawan PT Seritek Meskipun secara insidental artinya setiap hari bagi yang menginginkan KB di sana juga ada poliklinik KB Yang alat-alatnya juga kami penuhi dari KB PKP Kabupaten Soekarjo Ini memang dari Seritek juga menerima baik pada kegiatan program keluarga berencana Karena pada pencinta juga mendukung dan bermanfaat bagi sisi perusahaan Artinya pada saat karyawan atau karyawati itu berkapi, tidak sering hamil, tidak sering cuti, melahirkan Juga produktivitasnya akan tinggi Oke baik, dan sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Pak YC ke Mitra Taktif yang ada di rumah? Silahkan Baik, untuk warga Kabupaten Soekarjo, mari kita dukung bersama program pendudukan keluarga pencinta dan pembangunan keluarga ini Dengan cara ikut ber-KB Saya pikir dua anak cukup Itu saja Baik, terima kasih Kemudian Bu Prabowo? Ya sama seperti Pak YC ya Harapan kami untuk warga masyarakat Soekarjo jangan ragu-ragu lah ikut KB Karena tadi juga sudah disampaikan testimoni dari Pak YC tentang fasektomi pun oke Sehingga jangan ragu-ragu ikut program KP Ya baik, kemudian Pak Marianto? Terima kasih Jarkon dan seluruhkan dari program KP tetap norma keluarga kecil bahagia sejahtera Untuk menjadi bahagia sejahtera diawali dengan menjadi peserta KP Semuanya dua anak cukup Baik, ya terima kasih Bu Prabowo Bapak Marianto Bapak YC untuk bincang-bincangnya Tidak terasa kita sudah berbincang 60 menit Dan terima kasih bagi anda Mitra TATV yang telah setia bersama kami dalam program spesial talk show bersama BKKBN ini Akhirnya saya Amelia Sabari mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur Selamat malam TATV jadi inspirasi sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!